Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Namun sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah guys sebelumnya Bang Mimin mau habiskan dulu nih fans setia cinta setelah cinta asalnya dari kotaman aja Silahkan komentar di bawah ya guys Dan mari kita doakan semoga sinetron cinta setelah cinta bisa berada di rating rata terus Dan alur ceritanya semakin seru banget ya guys, amin Nah guys seperti bisa kita lihat di episode sebelumnya Alur cerita pun semakin seru serta semakin menegangkan Dan menguras emosi Seperti bisa kita lihat ya guys, penonton pun dibikin sangat darting ketika dihadapkan alur ketika Saat Starla dibikin sangat kaget Saat Siniko tiba-tiba meleparkan uang kepada Arya Dan sambil mengatakan kalau Arya tersebut adalah orang lain Tentunya guys membuat Starla pun sangat membenci sikap suaminya tersebut terhadap Arya Karena bagaimanapun juga ya guys, sikap Siniko tersebut tidaklah sangat benar Dan sangat memalukan Malah akan membuat Starla makin membenci Siniko sendiri Ditambah lagi ya guys Ini akan semakin memperburuk keharmonisan rumah tangga Starla dan Siniko yang sedang di ujung tanduk Tentunya guys, penonton pun sangat-sangat emosi melihat adegan tersebut Namun penonton juga dibikin sangat bahagia melihat sikap Starla yang sangat tak terima Jika Arya diperlakukan seperti itu oleh Siniko Terlihat juga ya guys, Starla pun sangat kasihan kepada Arya Suasana pun semakin panas ketika Arya membungkam mulut Siniko Kalau dirinya ikhlas membantu Nila dan tidak ingin mendapatkan balas budi Karena Nila adalah sepuku Arya Bagaimanapun juga Arya dan Nila adalah keluarga Terlihat Arya pun langsung pergi dan menaruh uang dengan penuh kekecewaan Terlihat ya guys, Siniko pun sangat-sangat emosi dan sangat ketakutan Jika nantinya guys, Starla diambil oleh Arya Siniko tersebut langsung memberi tahu kepada Starla Kalau Arya mempunyai perasaan terhadap dirinya Sampai-sampai Siniko pun langsung memberikan bukti stiker pemberian dari Starla kepada Arya Terdapat tulisan ungkapan perasaan Arya kepada Starla tersebut ya guys Namun guys, bisa kita pastikan di episode selanjutnya Meskipun nantinya Starla mengetahui kalau Arya mempunyai rasa kepada dirinya Starla pun tidak akan membenci dan menjauhi Arya Dan bisa jadi ya guys, Siniko pun akan semakin kepanasan Dan semakin kejang-kejang Melihat istrinya tersebut malah semakin baik terhadap Arya Karena bagaimanapun juga ya guys, Starla pun akan bersikap baik terus Kepada orang yang selalu menolongnya Di saat menderita dan di saat kesusahan Sampai rela menjaga Nila dan Starla Arya pun selalu ada Untuk menemani Starla serta Nila Ketimbang suaminya tersendiri Tentunya guys, meskipun sekarang hubungan Starla dan Arya semakin sedikit renggang Karena Arya berusaha menghindar Lagi-lagi ya guys, Siniko tersebut bakal terus dibikin was-was serta menderita Siniko pun bakal takut suatu saat nanti Arya bakal hidup bersama Starla Bahagia untuk selamanya Sementara itu ya guys, perlahan demi perlahan Arya pun akan berusaha seperti biasanya Dan tidak akan terus menjauhi Starla Karena tak menutup kemungkinan ya guys Arya pun akan sangat dibikin khawatir lagi Jika nantinya lagi-lagi Siniko akan berbuat ulah dan menyakiti Starla terus Serta menyakiti Nila Karena tak menutup kemungkinan ya guys Siniko tersebut masih saja akan berhubungan lagi dengan si pelakor Ayu Karena terlihat ya guys, Siniko sendiri sudah lelah Melihat istrinya yang sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan lagi Supaya Starla bisa kembali seperti dulu Namun guys, di episode malam ini Starla pun masih sangat tegas terhadap suaminya itu Sampai-sampai Starla pun masih ingin berlibur Ditambah lagi Nila juga ingin berlibur bersama ibunya Serta Arya Tentunya Nila pun berpikir Jika nantinya kalau mamanya pulang ke rumah Otomatis mamanya tersebut akan semakin menderita Karena bagaimanapun juga ya guys Nila sudah melihat ketika si pelakor Ayu berpelukan dengan ayahnya sendiri Yaitu Siniko ya guys Nah guys, di episode malam ini alu cerita pun akan semakin seru lagi Ketika si nenek lampir Elpa dan Siniko akan semakin dibikin darting Karena melihat ketegasan Starla yang tidak bisa dibendung lagi Namun penonton pun kini dibikin darting lagi ya guys Melihat si Elpa yang semakin hari semakin membela si Ayu Ketimbang Starla Bisa jadi ya guys Di episode malam ini Si Ayu pun akan menggunakan si Elpa untuk merebut Siniko kembali Karena dengan si Ayu dekat dengan ibunya Siniko Otomatis ya guys Perlahan demi perlahan Siniko pun akan kembali ke pangkuannya si Ayu Tentunya guys Kedepannya Starla pun akan mendapatkan perlawanan dari si pelakor Ayu dan mertuanya sendiri Namun lagi dan lagi ya guys Starla pun tidak peduli bodo amat Karena bagaimanapun juga Kini Starla tidak mempunyai rasa lagi terhadap suaminya Karena Sarah sendiri sekarang Dan selamanya masih mengingat perlakuan busuk dan kebohongan Niko kepada dirinya Tentunya rasa kekecewaan yang sangat besar lah Yang sulit diobati Kini masih dirasakan oleh Starla Terkecuali ya guys diobati oleh Arya Starla pun akan cepat melupakan penderitaannya selama ini Nah guys ada hal yang sangat menarik di episode malam ini Meskipun Starla dibikin kaget saat di taman berduaan dengan Arya Karena sikat Arya yang lagi-lagi marah terhadap dirinya Dan ketus banget Di dalam hati Arya pun Arya masih akan terus menjaga Starla Dan menyayangi Starla juga ya guys serta Nila Sampai kapanpun Dan Arya pun tidak ingin Starla disakiti lagi oleh Siniko Maka dari itu ya guys Kedepannya Arya pun sedang menunggu waktu untuk bisa Membahagikan Starla dan Nila seutuhnya Nah guys tentunya di episode malam ini dan episode selanjutnya Arya pun akan selalu ada terus untuk Starla Meskipun hubungan mereka sekarang sedikit renggang Karena Arya menghindar Namun nantinya Arya pun akan lengket lagi bersama Starla serta Nila Dan membuat Starla hidupnya lebih bahagia dari yang sekarang Nah guys siapa yang sangat setuju jika nantinya Arya Terus membahagiakan Starla Serta Starla hidup bersama Arya untuk selamanya Silahkan komentar di bawah ya guys Nah guys cukup sekian dulu alur cerita kali ini untuk tahu kelengkapan alur ceritanya Jadi jangan lupa saksikan Sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton